Intro Halo Sobat BP Akhirnya Ginting sukses melangkahkan kaki ke final untuk kedua kalinya tahun ini Terakhir kali pemain ranking 6 dunia ini melajuk ke final dan jadi juara adalah di Ajang Singapura Open 2022 Kala itu Ginting mengalahkan wakil Jepang Kodai Naroka Nah, di semi-final Halo Open kemarin, Ginting mampu menumbangkan wakil India Kidambi Serikan dengan mudah lewat strike game 21-18 dan 21-15 Permainan gesit dan lincah dikombinasikan dengan serangan mematikan menjadi kunci kemanangan pemain kelahiran Cimahi ini Hasil ini membuat Ginting kini memimpin head-to-head 4-2 atas Kidambi Serikan Di game pertama, Ginting langsung memimpin lewat tipuannya yang bikin Kidambi terdiam Wakil India yang mulai panas langsung mengambil Ali Momentum dan memimpin 6-3 Meski sempat menyamakan kedudukan, Kidambi tetap unggul di jeda interval Pas game interval, Ginting berbalik menekan lewat serangan beruntun yang menyamakan kedudukan Aksi kejar-kejaran poin pun tak terelakkan Bahkan Kidambi sempat dibuat tersungkur akibat permainan agresif yang diperagakan Ginting Mampu menyamakan kedudukan 17-17, semest keras yang dilepaskan Ginting membuat wakil India gigit jari Game pertama akhirnya ditutup Ginting lewat smash keras yang tak mampu dibendung sang lawan Di game kedua, kejar-kejaran poin kembali terjadi Namun Ginting yang semakin pede lewat tembok kokohnya Disertai permainan netting yang menawan sukses menyulitkan lawan Hingga mampu unggul jauh di jeda interval Pas ke interval, bronze medalis olimpik 2020 ini tak mampu lagi diimbangi Kidambi Serangan-serangan cepatnya benar-benar membuat wakil India kelabakan Bayangkan Sobat BP, pemain 29 tahun ini sampai tertinggal 20-11 di akhir laga Meski sempat mereh poin beruntun dan memangkas jarak, netting melebar yang dilepaskan wakil India akhirnya mengunci game kedua untuk kemenangan wakil Indonesia Sejak Selesai Sejak Selesai Lihat saya